Inilah salinan Pergub nomor 10 tahun 2017 tentang sumbangan dan penghutan biaya pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Tengah. Pergub ini diterbitkan pada 18 Maret lalu setelah 2 bulan lamanya disusun oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait termasuk akademisi. Dalam Pergub ini dinyatakan bahwa penghutan kepada para peserta didik merupakan investasi strategis pencapaian mutu menuju pendidikan berstandar nasional. Selain itu penghutan juga disebut sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sehingga perlu adanya aturan yang mengatur. Dan inilah besaran penghutan yang akan dikenakan kepada para siswa SMA, SMK, dan SLB per bulannya. Masing-masing daerah atau kabupaten besaran penghutannya berbeda. Kota Palu menjadi daerah dengan nilai penghutan tertinggi untuk SMA sebesar Rp84.352 per bulan, SMK, Rp141.746 per bulan, SDLB 291.996, SMPLB 448.659, SMALB 504.940. Meski tidak menjelaskan secara detail perihal pergub ini, namun Kepala Dinas Pendidikan dan Kepudayaan Sulawesi Tengah Irwan Lahace menyatakan bahwa dibuatnya pergub ini salah satunya adalah tindak lanjut dari adanya larangan penghutan liar. Sementara penetapan besaran penghutan telah melalui pengkajian. Jadi, dan ini memang saya nanti melakukan ini baru terbuka juga pikiran saya, rupanya ilmuwan-ilmuwan itu memang tidak mudah menghitungnya. Olehnya itu, apapun nantinya yang penyampaian dari masyarakat terhadap penghutan ini, dasarnya sudah jelas. Sudah keluar, sudah keluar, nomornya sudah di nomor, nomor 10. 2017, 2018, 2018.